Intro Hingga Kamis malam, api masih membesar membakar pabrik Gordon di wilayah kecamatan Negla Sari, kota Tanggerang Sulitnya sumber air membuat petugas damkar di lokasi kejadian sulit memadamkan kobaran api Terlebih, di dalam pabrik ini juga banyak bahan-bahan kimia sehingga api yang tertiup angin cepat membesar Bahkan saat ini api pun mulai merembet ke sebagian rumah warga yang berdekatan dengan pabrik tersebut Kebakaran pabrik Gordon ini terjadi sejak sore tadi di mana api mulai muncul, berada di bagian sisi belakang produksi dan diduga pemicunya arus pendek listrik Dalam peristiwa kebakaran ini, belum diketahui pasti apakah ada korban jiwa atau tidaknya Sebab saat awal terjadi kebakaran, sebagian karyawan masih bekerja Sementara petugas dan puluhan mobil damkar yang sudah diterjunkan di lokasi sejak sore tadi masih berusaha memadamkan kobaran api Kemungkinan dari arah belakang, karena ini jenisnya produksi ya Sampai saat ini, karena di sini juga banyak bahan-bahan kimia Karyawan kemungkinan ada, ada karyawan, karena memang jamnya jam-jam jam tigaan ya Jam jam tigaan, karyawan belum pulang Bisa dilaporkan bang, untuk kondisi karyawan sendiri sehingga ini gimana bang, prosesnya? Kalau karyawan, sementara ini belum ada laporan dari kami Apa yang terangkap atau tidak, mudah-mudahan semuanya aman Ada angkasa pura juga menurunkan unitnya ke TKP sini Ada kesulitannya untuk mengadaman apinya? Kesulitan cuma dari sumber air aja ya, karena kita langsung ambil sumber air dari simpang hujung Jaraknya kira-kira 2-3 kilo Bahkan dampak dari kebakaran pabrik tersebut, kemungkinan besar mengganggu aktivitas pesawat yang akan mendarat maupun terbang di Bandara Soekarno-Hatta Akibat asap tebal yang membumbung tinggi, di mana lokasi kejadian berdekatan dengan lokasi bandara Dari Kota Tanggerang, Tim Liputan TRTV melaporkan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!